Ya saudara kita semua tentunya berkewajiban juga menjaga keutuhan NKRI. Masih terkait pemilu, saudara calon presiden Joko Widodo akan memberikan kartu beasiswa bagi mahasiswa jika ia terpilih dalam pemilu 17 April nanti. Janji ini disampaikan Jokowi saat berkampanye di kota Kupang. Calon presiden Joko Widodo disamput dengan tarian adat ketika tiba di pintu masuk lapangan Sitarda, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang untuk melakukan kampanye terbuka pemilihan presiden. Ribuan pendukung dan simpatisan pasangan calon presiden Jokowi Amin nampak antusias menilapangan Sitarda ini untuk mengikuti kampanye terbuka. Saat menuju ke panggung utama, masa pendukung mengeluh-eluhkan calon presiden ini. Tiba di panggung utama, calon presiden Jokowi langsung menyapa seluruh masyarakat NTT dari kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Dulu, dan Kabupaten Malaka yang hadir memenuhi lapangan Sitarda ini. Dalam orasinya berlangsung sekitar 15 menit, calon presiden Joko Widodo berjanji akan memberikan kartu beasiswa bagi para mahasiswa apabila ia bersama pasangannya terpilih dalam pemilihan presiden pada 17 April nanti. Ini untuk anak-anak kita agar semuanya bisa kuliah, baik di akademi, baik di perguruan tinggi dan universitas. Di jalan negeri maupun di luar negeri akan kita beri beasiswa seperti ini. Kartu beasiswa yang akan diberikan berguna untuk membantu mahasiswa dalam mengikuti proses perkuliahan. Dalam masa kepemimpinan Jokowi selama 4,5 tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah meluncurkan sejumlah kartu bagi masyarakat seperti kartu Indonesia Pintar bagi para pelajar tingkat SD hingga SMA. Usai orasi politik, Jokowi kemudian membagikan sejumlah baju kaos bagi masa pendukungnya. Selain itu, ia bersama rombongan langsung meninggalkan lokasi kampanye ini.